selamat pagi shalom bapak ibu saudara saudari selamat bertemu kembali dalam renungan harian tentoraya edisi selasa 31 Mei 2022 saya berharap kita semua dalam keadaan sehat sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan mari kita memulainya dengan mendengarkan firman Tuhan tapi sebelum itu kita meminta pertolongan kita satu dalam doa kita berdoa Bapak kami ada di sorga ala yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus pagi ini Tuhan kami kembali menghadap tahtamu untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat yang telah kau berikan pada pagi ini terima kasih Tuhan atas hari baru yang indah ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami kami akan mendengarkan firman mu tapi sebelum itu Tuhan kuasai kami dengan kuasa roh kudusmu agar kami dapat memahami mengerti bahkan menerapkan dalam kehidupan kami bersabdalaya Tuhan karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Firman Tuhan pada pagi ini terdapat dalam kitab 2 Tawarik 5 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat belas Firman Tuhan berbunyi pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud yaitu Sion maka pada hari raya di bulan ketujuh berkumpulah di hadapan raja semua orang Israel setelah semua tua-tua orang Israel datang maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu mereka mengangkut tabut itu dan kema pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kema itu semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi tetapi raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan terbilang banyaknya kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus tepat di bawah sayap kerup-kerup jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu tetapi tidak kelihatan dari luar dan disitulah tempatnya sampai hari ini dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir lalu para imam keluar dari tempat kudus para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah mengunduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya mereka berdiri di sebelah timur Mesbah berpakaian lenan halus dan dengan ceracap gambus dan kecapinya bersama-sama seratus dua puluh imam peniup nafiri amin firman Tuhan tema renungan firman Tuhan pada saat ini mari bersyukur kenalan bahasa Toraya Jemaat Tuhan bagi orang Toraja proses pembangunan suatu rumah tentu menjadi hal yang sangat diperhatikan mulai dari rencana masuk ke hutan mengambil kayu membawa kayu ke halaman mendirikan rumah dan pada akhirnya penyelesaian rumah melalui syukuran hal ini hendak menunjukkan bahwa setiap proses tersebut mereka percaya bahwa Tuhan yang menolong dan memampukan mereka saudara-saudara yang dikasih Tuhan demikian pula yang dirasakan oleh Raja Salomo beserta semua orang Israel mereka sadar betul bahwa Tuhan lah yang menolong dan memberkati mereka mulai dari rencana proses hingga tahap akhir penyelesaian bangunan baik suci Salomo begitu sadar bahwa semua bisa dilalui karena tuntunan Tuhan bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka pada akhirnya mereka kemudian melaksanakan opacara pentabisan gedung baik suci yang akan menjadi pusat peribadahan mereka pada Tuhan pada acara tersebut Raja Salomo tidak melupakan aturan dan ketetapan yang ada ia mengumpulkan tua-tua Israel kepala suku serta pemimpin puak agar berkumpul di Jerusalem tujuannya adalah untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari Sion untuk ditempatkan di baik suci semua orang dalam peran masing-masing bersyukur atas selesainya baik suci itu mereka menghayati kemurahan dan kebesaran Tuhan bagi mereka semua jemaat Tuhan demikian hendaknya dalam kehidupan kita anugerah dan kasih Tuhan terus kita alami tetapi kita seringkali lupa untuk bersyukur kepada Tuhan saat sulit kita berdoa tetapi saat senang dan berhasil kita melupakan Tuhan bersyukurlah kepada Tuhan melalui semua yang diberikan Tuhan baik itu rumah pekerjaan kesehatan usaha kelulusan dan lain-lain mari kita terus bersyukur amin mari kita berdoa kembali kami datang ke hadiratmu Tuhan terima kasih untuk firman yang boleh diperdengarkan kepada kami semua melalui firmanmu ini Tuhan kami diajarkan untuk selalu mengucap syukur dan tidak melupakan Tuhan dalam keadaan apapun mampukan kami Tuhan untuk selalu mengingat bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kami adalah campur tangan dari Tuhan terima kasih Tuhan kami juga berdoa untuk semua jemaatmu dimanapun kami berada Tuhan berkati setiap apa yang kami lakukan Tuhan berkati setiap aktivitas pekerjaan pendidikan yang kami lakukan Tuhan berikan kami akal budi hikmat kesehatan agar apa yang kami ucapkan Tuhan adalah kebenaran dan semoga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami mewartakan kabar sukacita ini doa dan permohonan kami Tuhan ungkapan syukur kami ampuni salah dan dosa kami Tuhan karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus itulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup amin demikian renungan pada pagi hari ini selamat menjalani kehidupan ini dengan sukacita selamat menikmati berkat-berkat Tuhan shalom Terima kasih telah menonton